Akhirnya pemerintah pusat melakukan percepatan pencairan Bansos untuk tahap yang kedua 21 hingga 27 Februari 2024 Dan jadwal pencairan BLT mitigasi resiko pangan Rp600.000 sudah dibocorkan oleh Menteri Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto Nah seperti apa beritanya dan informasi lengkapnya mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan gembira bagi keluarga penerima manfaat Utamanya adalah penerima manfaat PKH dan juga penerima manfaat BPNT Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang Akhirnya pemerintah pusat melakukan percepatan pencairan Bansos untuk tahap yang kedua Di 21 hingga 27 Februari 2024 Dan jadwal pencairan BLT mitigasi resiko pangan Rp600.000 sudah dibocorkan oleh Menteri Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto Nah seperti apa beritanya dan informasinya dan kapan untuk BLT mitigasi akan segera dicarikan Mari kita simak bersama-sama Tentunya jangan skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Nauravlog Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog Yang sudah subscribe, socapkan terima kasih banyak Dan semoga rezeki kalian lancar jaya Amin, amin, irobal, alamin Nah baik sahabat sosial dimanapun anda berada Mari kita langsung saja ke informasi yang pertama Sahabat sosial dimanapun anda berada Di dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas dua topik penting Untuk teman-teman semuanya ketahui Yang pertama adalah akhirnya pemerintah pusat melakukan percepatan pencairan Bantuan sosial untuk tahap yang kedua Yang dimulai pada hari ini 21 hingga 27 Februari 2024 Nah untuk percepatan bantuan sosial apa Yang di tahap kedua sudah mulai dicairkan Nah jadi sahabat sosial dimanapun anda berada Perlu kita ketahui bersama bahwa harga beras Di pasar-pasar ataupun di supermarket dan lain sebagainya Sedang melambung tinggi Dan menjadi rekor tertinggi Selama kurun waktu 5 tahun terakhir sahabat sosial Jadi harganya ada dari kisaran 17 ribu rupiah hingga 20 ribu rupiah Makanya pemerintah terus memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia Yang pertama adalah dengan memberikan beras murah dari bulog sahabat sosial Yaitu untuk 5 kilogramnya hanya 54 ribu rupiah Yang biasanya akan dikumpulkan di titik komunitas Jadi sahabat sosial bisa membeli dengan harga murah Sahabat sosial di beberapa wilayah di Indonesia Itu yang pertama bagi masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan sosial Dan kabar baik bagi yang mendapatkan bantuan sosial Yaitu untuk beras 10 kilogram Alhamdulillah untuk tahap yang kedua sudah mulai dicairkan Dan pemerintah melakukan percepatan pencairan bantuan sosial 10 kilogram Untuk alokasi bulan Februari 2024 Atau untuk tahap yang kedua Karena mengingat sahabat sosial memang harga di pasaran Sudah melambung tinggi dengan kisaran hingga 20 ribu rupiah Sehingga masyarakat untuk menengah ke bawah tentunya sangat keberatan Dengan harga yang tinggi tersebut ya sahabat sosial Nah menurut dari Presiden Republik Indonesia Terjadi kenaikan karena iklim di Indonesia yang tidak begitu bagus Yaitu dimulai dari bulan November kemarin hingga bulan Februari Ada fenomena El Nino Kemudian juga ada fenomena yaitu untuk hujan Namun untuk para petani itu gagal Ataupun terlambat untuk menanam padi kembali ya sahabat sosial Sehingga mengakibatkan beberapa stok untuk beras di Indonesia itu menipis sekali Maka dari itu pemerintah sedang mencairkan Ataupun lagi gencar-gencarnya untuk mencairkan bantuan sosial Yaitu 10 kilogram beras untuk tahap yang kedua Alokasi bulan Februari 2024 Semoga saja nanti akan ada alternatif dari pemerintah Untuk menanggulangi kenaikan harga beras di lapangan yang hingga 20 ribu rupiah Nah teman-teman semuanya apakah sudah mendapatkan beras 10 kilogram Bisa tinggalkan di kolom komentar ya sahabat sosial Nanti akan dicairkan untuk percepatannya dari tanggal hari ini 21 hingga 27 Februari 2024 besok ya sahabat sosial Nah kemudian untuk yang kedua Ini yang menarik sahabat sosial ini adalah yang ditunggu-tunggu oleh Keluarga penerima manfaat khususnya KMPK, HPPNT yang sudah cair ya Yaitu adalah terkait kapan untuk pencairan bantuan sosial BLT Mitigasi resiko pangan 600 ribu rupiah Nah teman-teman semuanya kemarin sudah dipocorkan sebenarnya oleh Bapak Erlangga Hartarto ya Untuk pencairan bantuan sosial BLT Mitigasi resiko pangan 600 ribu rupiah yang memang seharusnya dijadwalkan di bulan Februari 2024 Namun masih ada beberapa kendala di lapangan ya sahabat sosial Untuk bantuan sosial tersebut Kita akan update terlebih dahulu terkait siapa penerimanya Yaitu untuk penerima bantuan sosial BLT Mitigasi resiko pangan Yang pertama adalah KPM Sembako atau BPNT Untuk 18,8 juta penerima manfaat Ataupun dari penerima BPNT yang juga penerima PKH Jadi untuk KPM PKH Murni memang tidak bisa mendapatkan bantuan sosial BLT Mitigasi resiko pangan untuk kuartal 1 Yaitu Januari, Februari, dan Maret Dengan total 600 ribu rupiah tersebut sahabat sosial Jadi untuk KPM PKH Murni Ya mohon maaf Ini adalah kebijakan dari pemerintah Semoga nanti akan ada bantuan sosial lain Yang khusus untuk KPM PKH Murni Seperti itu ya sahabat sosial Kemudian terkait kapan jadwal pencairannya Menurut dari Bapak Erlangga Hartarto Teman-teman semuanya ada beberapa kendala Yang pertama adalah terkait anggaran Terkait penganggaran di Kementerian Sosial Republik Indonesia Jadi Kementerian Sosial sedang menggodok untuk anggarannya ya Sudah ditetapkan APBN-nya sudah ada Kemudian tinggal untuk Kementerian Sosial mengolah anggaran tersebut Sehingga bisa terjadi pencairan nanti Dalam waktu dekat sahabat sosial Yaitu untuk KPM BPNT Murni dan KPM BPNT plus PKH sahabat sosial Nah kemudian terkait selain dari anggaran Teman-teman semuanya Bapak Erlangga Hartarto menyatakan bahwa Bantuan tersebut kemungkinan besar nanti Akan dicairkan di bulan Ramadan Disamping untuk menanggulangi harga beras yang sedang tinggi Untuk Bantuan Sosial BLT Mitigasi Resiko Pangan Juga untuk memberikan daya beli masyarakat Untuk kebutuhan pokok Yaitu di bulan Ramadan Tentunya untuk di bulan Ramadan Hampir semua bahan pokok naik ya Seperti cabai Kemudian bawang Bawang merah, bawang putih Ada gula dan sebagainya Daging ayam dan juga daging sapi Tentunya akan mengalami Pelonjakan harga Maka dari itu Untuk BLT Mitigasi Resiko Pangan Kemungkinan akan dianggarkan nanti Di bulan Maret Sahabat sosial di Minggu-Minggu pertama Ataupun menjelang Ramadan Agar nanti Menerima manfaat BLT Mitigasi Resiko Pangan Akan menerima manfaat Dari bantuan tersebut Yang pertama Untuk bisa membeli bahan pangan Di bulan Ramadan Yang memang Tentunya nanti akan naik ya Sahabat sosial Dengan bantuan Rp600.000 tersebut Sehingga KPM Bisa naik Untuk daya beli Masyarakat tersebut Itu Kata dari Menteri Erlangahartarto Sahabat sosial Jadi untuk di bulan Februari Kemungkinan besar Dicairkan Bisa saja Namun kemungkinan besar Di bulan Maret ya Untuk Bantuan BLT Mitigasi Resiko Pangan Nanti kita akan update Itu adalah Untuk update terbaru Terkait Pencairan BLT Mitigasi Resiko Pangan Untuk Tahun 2024 Terima kasih Sudah menonton videonya Sebuah bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton videonya Terima kasih telah menonton videonya Terima kasih telah menonton videonya